Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, pembelajar hebat. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Terima kasih telah menjadi penonton setiap channel ini. Saya menyambut Anda kembali dengan penuh antusiasme. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Gimana rasanya punya teman, sahabat, rekan kerja, atau pasangan tuh yang sensitif banget? Gampang tersinggungan, pasti nggak enak ya. Ngomong aja tuh harus hati-hati banget. Bahkan udah hati-hati juga masih tetap salah. Kondisi ini akan membuat kita menjadi berjarak dan komunikasi terhambat. Coba sekarang bayangkan posisinya sebaliknya. Teman atau pasangan Anda yang merasa nggak nyaman karena Anda yang super sensitif dan baperan. Yuk coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda tuh marah-marah untuk hal yang sebenarnya sepele, yang sebenarnya bisa direspon dengan santuy aja. Tapi Anda terpancing dan memiliki sebuah emosi yang mudak-ledak dan berlebihan. Pembelajar hebat pernah tahu nggak teori cermin? Teori ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah pantulan diri kita sendiri. Jika kita ingin orang lain merespek, menjalin hubungan, serta komunikasi yang baik dengan kita, mulailah dari diri sendiri. Mulailah merespek orang lain, belajar santuy, mengecilkan masalah yang besar, bahkan meniadakan masalah yang sepele. Sebenarnya, merasa tersinggung karena ucapan dan perbuatan kasar orang lain merupakan hal yang wajar. Namun, seseorang yang memiliki sifat sangat sensitif dapat membuatnya menjadi mudah tersinggung oleh hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Penyebab seseorang mudah tersinggung dapat disebabkan oleh kepribadian yang sangat sensitif yang mereka miliki. Nah, sangat sensitif di sini dapat didefinisikan sebagai respon fisik, mental, emosional akut terhadap rangsangan internal maupun eksternal. Selain itu, penyebab orang mudah tersinggung atau marah juga bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan mental seperti bipolar dan gangguan kepribadian. Nah, masalah kesehatan yang terkait dengan ketidakseimbangan hormon juga berpengaruh. Oke, kadang-kadang juga hanya sesimpel masalah mindset dan pola pikir aja. Jadi, kenali apa penyebabnya. Cara terbaik mengobati perilaku mudah tersinggung adalah dengan mengatasi penyebab utamanya. Jika dokter mendiagnosis kondisi ini ke arah gangguan mental, ia akan merujuk Anda counseling dan memberikan obat resep untuk membantu mengontrol suasana hati. Di sisi lain, jika perilaku ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, dokter akan memberikan terapi hormon. Apabila penyebab mudah tersinggung adalah kepribadian Anda yang sangat sensitif, Anda dapat melatih kekebalan emosional dan sensorik untuk menenangkan dan mengurangi stimulasi berlebihan. Namun, jika pola pikir Anda yang bermasalah, itu yang harus kita benahi, Anda membutuhkan mindset terapi. Ada 6 tips bagaimana mengatasi diri yang mudah tersinggung. Yang pertama, pahami perasaan Anda. Salah satu penyebab utama Anda merasa tersinggung adalah karena Anda membiarkan berbagai hal mengusik perasaan Anda. Selalu ingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kuasa untuk mengontrol perasaan sehingga Anda tidak mudah tersinggung. Yang kedua, kenali kritik membangun. Tidak semua kritik bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan Anda. Jika seseorang menyampaikan kritik dengan cara yang baik, terimalah hal tersebut dan salurkan energi Anda untuk menenangkan diri Anda ketimbang menghabiskan waktu dengan merasa tersinggung. Yang ketiga, perluas pengetahuan akan budaya. Perbedaan budaya mungkin saja akan menyebabkan seseorang melakukan kebiasaan yang dianggap menyinggung Anda tanpa bermaksud demikian. Jika Anda memiliki pengetahuan budaya yang lebih luas, Anda mungkin akan lebih pengertian dan tidak mudah tersinggung. Oke, lalu yang keempat, latihan meditasi. Meditasi sangat berguna untuk meningkatkan kesehatan mental Anda, mengontrol pikiran dan emosi sehingga Anda tidak mudah tersinggung. Berdoa dengan hikmat juga akan memberikan hasil yang serupa. Yang kelima, hindari minuman keras. Konsumsi alkohol secara berlebihan. Dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif dan mudah sekali tersinggung. Sebaiknya Anda menghindari minuman ini jika memiliki masalah dengan perilaku mudah tersinggung dan baperan. Yang keenam, stop menyinggung orang lain. Jika Anda merasakan sakitnya tersinggung oleh orang lain, maka sebaiknya Anda juga tidak menyinggung orang lain. Apabila Anda benar-benar kesulitan menanggapi perasaan mudah tersinggung ini, bahkan hingga mengganggu keseharian Anda, sebaiknya konsultasikan masalah ini dengan psikolog ataupun psikiater. Jaga kesehatan mental Anda karena itu adalah hal yang sangat penting. Tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda. Pilihan Anda dalam merespon segala sesuatu akan menentukan nasib Anda. Anda merespon positif bahagia, merespon negatif merana. Kita tidak pernah bisa mengontrol tindakan dan perasaan orang lain, namun kita dapat mengontrol perasaan dan tindakan diri kita sendiri. Oke, pilihlah secara bijak, dalam bersikap, dalam merespon demi kesehatan mental Anda. Selamat berjuang, semangat berjuang. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Cosprim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suriat Majapamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Taruh semangat, meningkatkan diri, menjadi versi terbaik dirimu. Terima kasih telah menonton!